Dan sekarang saya mau mau ceritakan bocorannya kembali Dan jangan lupa untuk subscribe Klik loncengnya Dan jangan lupa like Selamat menikmati Kasku Cuaca hari ini bagus, dengan awan tipis melayang di atas langit Sebagian besar tertutup warna biru tua Saat matahari terbit menyebar ke seluruh orang Matahari terbit menyinari seluruh bumi Setengah jam kemudian, enam pintu masuk stadion terbuka Dan penonton mulai masuk di bawah pengawasan ketat Penonton yang dapat masuk ke dalam stadion besar aliansi Harus menghabiskan banyak uang Atau telah memberikan kontribusi besar bagi aliansi Dua sosok gadis dengan cepat menarik semua perhatian di sekitarnya Karena mereka terlalu cantik Gadis yang mengenakan gaun merah dan penampilan yang mempesona Mengenakan rok putih Yang kemurniannya yang halus membuatnya tampak seperti makhluk yang unggul Ye Wei Yang dan Feng Linger Seseorang mengenali mereka Benar, kedua wanita cantik ini adalah pemimpin balai lelang besar aliansi saat ini Cantik dan memiliki kekayaan serta wewenang yang sangat besar Namun, poin terpenting bagi banyak tokoh pria adalah bahwa mereka berdua belum menikah Seketika, panggilan nama mereka bergema di mana-mana seperti gelombang pasang yang besar Ye Wei Yang memasang ekspresi tersenyum Melambaikan tangan ke arah masa di sekitarnya tanpa henti Namun, Feng Linger jauh lebih tenang Perbedaan temperamen kedua gadis itu membuat mereka semakin populer di antara orang-orang Tetapi, sungguh memalukan Gadis-gadis ini memiliki orang-orang kuat dari enam kuil besar yang berjaga di sisi mereka Melewati mereka sama sekali tidak mungkin Ketika kedua sosok gadis itu menghilang di pintu masuk stadion Panggilan-panggilan yang heboh itu perlahan meredah Penonton hanya punya waktu setengah jam untuk memasuki tempat tersebut Keterlambatan tidak dapat diterima karena keenam pintu masuk ditutup dengan sangat cepat Para penjaga kemudian menjadi jauh lebih ketat Karena mereka tahu bahwa kontestan yang sebenarnya akan segera tiba Tepat pada saat ini, sekelompok orang aneh muncul di pintu masuk pertemuan besar kuil Jumlahnya 10 orang, mereka semua mengenakan jubah besar Dan bahkan wajah mereka disembunyikan Saat mereka langsung masuk ke dalam stadion ksatria Orang yang bertugas menjaga pintu masuk adalah seorang ksatria tingkat 8 yang mengenakan armor mitril Melihat kelompok itu datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya Apa yang dilakukan orang-orang yang menjaga pintu masuk? Sudah lewat waktu yang tepat, tetapi mereka benar-benar diizinkan masuk Dengan lambayan tangannya, dia mencegat orang-orang ini Tetapi dengan sangat cepat dia mengerti mengapa mereka diizinkan lewat Sebuah lambang cemerlang muncul tepat di depan matanya Ksatria mitril memukul dadanya dengan tangan kanannya Dengan gema melakukan penghormatan ksatria standar Dan benar-benar membuat pengecualian dengan membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk Banyak orang melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya Di mata mereka, mereka jelas beberapa orang dari kuil ksatria Setelah episode kecil ini, sebuah peristiwa yang benar-benar menggetarkan terjadi Enam tim muncul dari enam lorong yang berbeda Mereka adalah 36 ksatria, 36 penyihir, 36 asasin, 36 prajurit, 36 pemanggil, dan 36 pendeta Yang semuanya masuk secara bersamaan dari semua pintu masuk stadion Mereka semua mengenakan perlengkapan yang melambangkan kuil mereka sendiri Sasaran perhatian tertinggi adalah dari kuil ksatria yang memimpin mereka memiliki tubuh yang tinggi Baju besi birunya menyebarkan aura keperkasaan yang tak tertandingi Itulah baju zirah yang ditransformasikan dari tahta ilahi ketertiban dan hukum Di belakangnya ada sederet ksatria berlapis baja emas Para kontestan dari kuil ksatria telah datang ksatria ilahi Long Tianying dan 35 ksatria emas di bawah pimpinannya Mereka adalah kekuatan terbesar sejati dari kuil ksatria Sorak-sorai dapat terdengar di setiap sudut kota suci Pusat kekuatan dari enam kuil besar memasuki stadion besar aliansi Dan pertemuan besar kuil akhirnya akan dimulai Di dalam stadion besar aliansi Ini benar-benar berbeda dari kompetisi perburuan iblis Pada saat yang terakhir, bagian dalam stadion dibagi menjadi tiga area Yang masing-masing ditugaskan ke sebuah kuil Namun, area yang terbagi ini kini sepenuhnya bersatu menjadi satu Bagian dalam stadion besar terhubung menjadi satu lapangan yang luas Setiap orang yang masuk pastilah sosok yang mengejutkan Semua kontestan di pertemuan besar kuil adalah para ahli tingkat delapan Seberapa mengerikan fluktuasi energi spiritual yang dihasilkan selama bentrokan mereka Tanpa penghalang pertahanan yang cukup kuat, stadion ini akan hancur hanya dalam beberapa pertandingan Kecuali yang ada di ruang tamu terhormat, sisanya hanyalah kontestan di area istirahat mereka Setelah 36 orang di setiap kuil masuk, mereka kembali ke area mereka sendiri Untuk menunggu dimulainya pertemuan besar kuil secara resmi Semua kontestan enam kuil besar telah memasuki stadion Direktur wasit, mohon berikan instruksi Anda Sebuah suara yang kuat dan bersemangat bergema di panggung di sisi kuil ksatria Segera, suara yang kuat terdengar, tutup pintunya Sampai kontest berakhir, tidak seorang pun akan diizinkan masuk Suara penuh keagungan terdengar, saya Chen Zidian, wasit untuk pertemuan besar kuil tahun ini Tahun ini, 54 pemburu iblis akan bertindak sebagai wasit, memastikan keadilan dan kesetaraan Aturannya telah diumumkan sejak lama, jadi saya tidak punya banyak hal lagi untuk dikatakan Mari kita mulai upacara pengundian untuk tahap pertama, kompetisi individu Chen Zidian, legenda manusia dan kapten pasukan pemburu iblis asasin dewa iblis Aliansi hanya bisa menutup mata dalam situasi ini Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka awasi dengan sempurna Namun, aliansi tidak akan pernah mendirikan kios judi mereka sendiri Lagipula, kontes tersebut melibatkan enam kuil besar melakukan hal itu Pasti akan menyebabkan mereka dituduh mengendalikan hasil Ketika nama Chen Zidian terdengar di stadion besar aliansi Semua kontestan dari enam kuil besar berdiri dan memberi hormat ke arah ruang tamu kuil ksatria Pasukan pemburu iblis pembasmi dewa iblis adalah puncak sejati pasukan pemburu iblis manusia Chen Zidian adalah kapten mereka, yang telah memimpin pasukan pemburu dewa iblisnya ke seluruh benua Dan sangat menghalangi kaisar dewa iblis dengan kekuatan pasukan pemburu iblis mereka Kontribusi mereka terhadap aliansi sudah tak terkira dengan poin kontribusi Bagi para legenda manusia ini untuk muncul di sana sebagai wasit pertemuan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak berani dikeluhkan oleh siapapun Di sisi kuil penyihir, Li Zhengzi memiliki tampilan yang sangat menyeramkan Dia tentu saja tidak akan berani mengeluhkan Chen Zidian, bukan atas dasar kekuatan, tetapi atas dasar rasa hormat semata Chen Zidian mungkin adalah tetua dengan senioritas tertinggi di seluruh aliansi kuil Jadi tidak seorang pun dapat mengajukan keluhan atas jabatan pemerintahannya Dan lebih jauh lagi, ia pasti akan mengajukan penilaian yang adil dan jujur Saat ini, kontestan enam kuil agung semuanya duduk di tempat duduk masing-masing, hendak mengundi untuk memilih lawan mereka Ketidakikut sertaan kuil pendeta membuat 180 tokoh kuat lainnya dari lima kuil lainnya menjadi satu-satunya yang perlu berpartisipasi dalam pengundian dan kontes Dalam sekejap, para kontestan akan terungkap, dan menjalani seleksi Setiap dua orang yang terpilih akan segera bertanding di bawah pengawasan pemburu iblis yang kuat Sebelum kontes dimulai, saya punya hal yang harus diumumkan Suara Chen Zidian bergema sekali lagi Mendengarnya, sebagian besar petinggi aliansi berada dalam kondisi kaget, termasuk mereka yang berpartisipasi, karena mereka sama sekali tidak mendengar pengumuman seperti itu sebelumnya Chen Zidian menyatakan, berdasarkan keputusan pertemuan besar kuil, setiap pasukan pemburu iblis bergelar harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan dengan nama pasukan mereka, dan total poin mereka juga dihitung Saya telah menerima aplikasi pasukan pemburu iblis bergelar Mereka akan berpartisipasi dalam pertemuan ini berdasarkan aturan, saya telah memberikan persetujuan saya untuk itu Sebentar lagi, mereka akan datang untuk pengundian Pengungkapan Ini menimbulkan keributan besar di antara para petinggi dari enam kuil besar Pasukan pemburu iblis ingin berpartisipasi dalam pertemuan Tidak seorang pun dari mereka pernah melihat situasi seperti itu terjadi dalam hidup mereka Selama seribu tahun terakhir, itu hanya terjadi dua atau paling banyak tiga kali Pasukan pemburu iblis yang berpartisipasi di sana paling-paling hanya akan berada di sini demi pelatihan Lagi pula, meskipun pasukan pemburu iblis bergelar memiliki beberapa hak istimewa, pada akhirnya jumlah mereka terbatas Chen Zidian melanjutkan, demi mencapai jumlah tim minimum yang dapat diterima secara formal Pasukan pemburu iblis ini secara khusus diizinkan untuk menyambut pemburu iblis lainnya Mencapai jumlah total 10, dan tidak ada anggota mereka yang berusia lebih dari 100 tahun, sesuai aturan Nama pasukan pemburu iblis ini adalah secerca harapan yang cerah Di luar stadion besar aliansi, orang-orang di sekitar pintu masuk stadion Ksatria segera menyadari bahwa 10 orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang mereka lihat datang setelah yang lain Mereka sebenarnya adalah pemburu iblis, dan bukan orang-orang dari kuil Ksatria Benar, mereka kembali setelah menjalani 4 tahun pelatihan terpencil Secerca harapan yang cerah kembali dan berdiri di sana, akan mengambil bagian dalam pertemuan besar kuil ini Secerca harapan yang cerah, nama ini tidak dikenal oleh sebagian besar orang banyak Bahkan di antara para petinggi 6 kuil besar, mereka yang mengetahui nama ini hanya sedikit Mendengar pengumuman Chen Zidian, yang paling terkejut adalah kepala kuil penyihir, Li Zhengzi Dia tidak pernah menyangka Long Hao Chen benar-benar memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil di pihak kuil Ksatria, tetapi di bawah nama pasukan pemburu iblisnya Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Mungkinkah dia benar-benar percaya pasukan pemburu iblis bergelar yang tidak bernama itu mampu bersaing dengan kuil? Chen Zidian melanjutkan, demi kehormatanku sebagai pemburu iblis, aku bersumpah bahwa partisipasi Bright Glimmer of Hope tidak akan menimbulkan diskriminasi apapun Semoga pengundian dimulai Dua sosok segera keluar dan masuk ke dalam stadion besar Pertarungan pertama pertemuan besar kuil akan dimulai, dan para juri semuanya berada di ruang tunggu Mereka hanya fokus untuk menjaga penghalang, dan tidak ada spesialis yang akan memasuki stadion Bagaimana mungkin para yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil tidak dapat menentukan pemenangnya sendiri? Jika kedua pihak benar-benar sangat dekat kekuatannya, Chen Zidian akan menjadi orang yang secara pribadi menentukan pemenang dan pecundang Karena ada 190 kontestan, mereka tentu tidak akan membuang-buang waktu, dan begitu para kontestan memasuki lapangan, kompetisi akan dimulai Membutuhkan setidaknya langkah kedelapan kultivasi, praktisi dengan kultivasi yang lebih lemah sudah disortir Jadi selain kuil pendeta, tidak ada dari 5 kuil besar lainnya yang akan mendapatkan batasan atau bantuan tambahan Setelah memasuki stadion besar kuil, semua kesatria yang berpartisipasi telah lama menyingkirkan baju zirah mereka, dan memasuki lapangan hanya dengan tangan kosong Sebuah pintu kecil akan terbuka sendiri untuk setiap kandidat yang terpilih Saat kesatria pertama memasuki panggung, sosok kesatria itu berkelebat, menempatkan dirinya di punggung harimau, dan dengan cepat menyerang penyihir yang jauh Harimau buas itu memiliki sepasang sayap di punggungnya, menjulur lebih dari 5 meter, dan memiliki tubuh yang besar Membuka mulutnya lebar-lebar, ia meluncurkan serangkaian proyektil peledak ke penyihir itu Harimau suci, binatang ajaib tingkat ke-9 Semua kesatria yang memenuhi syarat untuk mengenakan golden armor, tanpa kecuali, adalah tokoh-tokoh hebat di kuil kesatria Salah satu keunggulan terbesar mereka adalah kekuatan setiap pesaing tersebut Dalam pertandingan pertama, kuil kesatria sudah menunjukkan prospek yang hebat Kesatria pertama mereka di panggung mencapai puncak langkah ke-8 dalam kultivasi, hanya satu langkah dari langkah ke-9 Lawannya adalah penyihir api Karena tidak ada peralatan yang dapat digunakan dalam kompetisi, yang terakhir bahkan tidak memiliki tongkat sihir Lengan kanannya dengan cepat menggambar simbol-simbol rumit dalam kekosongan, dan dengan raungan besar Seekor beruang api keluar dari sana, menembakkan cakarnya untuk menghancurkan proyektil cahaya, dan dengan cepat melangkah menuju ksatria Ini bukan sihir pemanggilan pemanggil, karena binatang ajaib yang dihasilkan adalah binatang unsur yang dipadatkan dari api Pemanggilan binatang unsur adalah kemampuan khusus yang dapat digunakan pada langkah ke-8 Mampu menghasilkan ledakan kekuatan yang hebat, satu-satunya kekurangannya adalah biaya energi spiritual yang relatif tinggi Terlindungi dari bahaya oleh beruang api, penyihir api itu dengan cepat menyelesaikan mantra-nya Bahkan tanpa dukungan peralatan, itu adalah penyihir yang mencapai puncak langkah ke-8 Mampu meluncurkan sihir yang kuat dengan syarat menghabiskan cukup waktu untuk melantunkan mantra Penyihir itu bergerak, berdiri di sisi beruang api dan harimau suci Ksatria itu melakukan gerakan lanjutan yang luar biasa tidak membiarkan dirinya terjerat dengan beruang api Dia membungku ke arah punggung harimau suci, melesat maju pada saat berikutnya Sayap spiritual emas di punggungnya menyala, dan di tangan kanannya, pedang suci yang berkilau terbentuk Menukik ke bawah, pedang itu diarahkan langsung ke penyihir itu, saat beruang api itu berhadapan dengan harimau suci Pada level yang sama, kekuatan ofensif penyihir tidak diragukan lagi adalah yang terbesar Jadi hal pertama yang dibutuhkan untuk mengalahkan penyihir adalah menyegel sihirnya Dan menghindari dengan cara apapun membiarkan serangan sihir habis-habisan dilakukan Jika tidak, seseorang akan sulit menghindari kekalahan oleh serangan sihir yang deras Pilihan Saint Knight tingkat ke-8 tidak diragukan lagi adalah yang terbaik Tetapi Magic Tutor tingkat ke-8 juga tidak dirugikan Pedang suci yang perkasa keluar, saat tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi Saat mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke langit, Knight tingkat ke-8 bertemu dengan kilatan berwarna api Terima kasih telah menonton!